Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat hobi-hobi kita berjumpa kembali ya video kita kali ini saya kembali berbagi tentang bagaimana cara membuat ring D8 untuk racik ruak-ruak kalau video sebelumnya kita membuat ring D8 nya dari kabel ya dari kawat kabel sekarang kita akan membuat ring D8 racik ruak-ruak seperti ini ya Nah ini putih bersih cantik ya mulus nah ini ya ya kan seperti perak ya ini sahabat hobi-hobi ya cantik ya kan nah sahabat hobi-hobi untuk itu bagaimana cara saya membuatnya dan dari apa saya membuatnya ikuti terus hobi-hobi nah sahabat hobi-hobi saya membuat ini ya ring D8 ini dari klip kertas ya yaitu yang saya beli di toko buku atau di Gramedia ya Nah ini 7500 ya satu kotak isi 100 bisnis nah banyak sahabat hobi-hobi nah ini ya ada banyak ya kan Nah bagaimana cara membuatnya saya sudah mempersiapkan ini ada balok kayu balok kayu yang keras dan ini adalah paku ya paku yang sudah saya potong kepalanya saya buang ini paku ukuran 2 setengah inch ya 2 setengah inci ya dan ini ada yang kecil ya yang kecil itu untuk ini ya ring yang bulat kecil ini kalau yang besar itu untuk yang ini ya jadi yang kecil ini adalah paku satu inci ini atau biasa digunakan untuk paku triplek kita mulai ya yang pertama caranya kita ambil klip ini kemudian kita buka ya ini mudah membukanya tidak keras ya kita buka seperti ini tapi untuk ring ya ring ruak ini sangat kuat ya sahabat hobi-hobi kalau dibandingkan yang kabel kemarin lebih kuat yang ini ya setelah kita buka saya mempersiapkan ini tang ya ada tang jadi kita ambil ujung ujung dari kawat ini kita letakkan di sini di paku ini kemudian kita jepit ya kita jepit ujung kawat tahan kemudian kawatnya kita putar jadi bengkok seperti ini ya kemudian kita putar lagi nah seperti itu sampai melingkar kita buat dua lilitan ya biar lebih kuat nantinya dua putaran nah akan jadi seperti ini ya dua lilitan nah ini ya biar terlihat cantik nah ya jadi seperti ini ini kemudian ya kita bengkokkan kita bengkokkan berlawanan arah ini ya pakai tang kita rahan ini kita bengkokkan berlawanan arah seperti ini jadi gunanya kita akan membuat ring yang kecil nah ini ini kita kita pindah ke pakku yang kecil kemudian kita putar kalau kawatnya masih panjang ini masih enak mutarnya kita putar kita putar dua kali kemudian kita potong saya ada gunting pemotong pemotong kawatnya nah ini kita potong kita potong setelah dua kali putaran kita potong nah dia akan merenggang kemudian kita rapikan nah ini sudah jadi sahabat obwi sudah jadi ya cantik kita masih kita bisa juga merapikan dengan seperti ini kita letakkan di tempat yang keras yang datar kemudian kita pukul satu kali aja nah kita balikkan pukul lagi nah dia akan rapi ya kan nah sahabat obwi rapi ya kan ring delapannya oke jadi satu klip ini bisa jadi dua ring ya dua ring oke ini kita buat satu lagi selamat menikmati ini kita bengkokkan kita bengkokkan berlawanan arah seperti ini nah hasilnya akan seperti ini kemudian kita letakkan di paku yang kecil tadi kita putar berlawanan arah kita buat dua kali putaran nah ini kawatnya sudah pendek ini agak susah ya sahabat obwi ya tapi masih bisa kita lakukan memang agak susah kemudian kita potong kemudian kita potong kawat sisanya kita potong ya kita potong kawatir kita potong kawatir kita pukul sedikit nah ini landasan yang besi biar lebih bagus nah ini sudah jadi ya kan cantik kita buat lagi ya kita buka kita ujungnya kita tekan kita putar kawatnya oke sahabat hobi-hobi demikianlah cara membuat ring delapan dari klip kertas ya sangat mudah dan cepat dan ini sangat banyak kita dapat deh kita beli satu kotak 7500 ini saya beli di Gramedia tadi isinya 100 pieces jadi satu pieces itu dapat dua ring ini ya Jadi kalau kita buat semuanya ini bisa dapat 200 ring geraci kuarwa Oke sahabat hobi demikianlah video kita pada hari ini yang dapat saya bagikan semoga bermanfaat dan bagi sahabat hobi-hobi yang menyukai channel hobi-hobi ini silahkan di subscribe kemudian di like agar channel ini terus berkembang dan saya semakin bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat Terima kasih sampai bertemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh